Shalom, 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 bokartof, selamat meski hari yang baru, harinya Tuhan, hari yang dasyat, hari dimana Tuhan telah merancangkan apa yang menjadi rancangan dasyat untuk kita alami bersama-sama dengan dia, hari dimana firman Tuhan akan terus tergenapi, ya setiap hari ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan nyatakan buat kita semuanya, karena itu saya menyambut Anda, terima kasih untuk bergabung kembali, saya yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang terus menantikan Tuhan, untuk supaya mengerti apa yang Tuhan katakan, betul Tuhan melihat orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan melihat orang yang mencari dia dengan senap hati, orang-orang yang mencari Tuhan dengan senap hati, maka dia akan mengaruniakan pengertian, ya karena Tuhan dia melihat hati kita, ketika kita mencari dia, maka tentunya pengertian itu akan diberikan kepada kita semua, so mari kita hampiri dia, sebelum kita mendengar renungan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda semua, mari kita membuka hati, kita datang kepada dia dan kita bersyukur untuk hari yang dia berikan dan untuk firman yang akan dia berikan Bapak terima kasih buat pagi hari ini, ini adalah hari yang kuberikan untuk kami lalui pada hari ini, biarlah firmanmu menuntun kami, membawa kami kepada rancanganmu yang dasar itu Tuhan, terima kasih terpujilah engkau kekal selama-lamanya, berfirman dan berbicara lah, sebab kami mendengar apa yang kau mau katakan dan apa yang kau ajarkan kepada kami, bukakanlah pengertian itu kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, apa kabar Anda? Saya terus berdoa, saya terus berdoa bahwa setiap orang yang mengikuti live streaming setiap hari, saya punya keyakinan karena firman Tuhan kan tidak pernah gagal, firman Tuhan itu bukan perkataan manusia, kalau dia berfirman ya, kalau dia berfirman maka firman itu harus menjadi kenyataan, kalau dia berfirman maka itu adalah keputusan yang harus tergenapi, itu sebabnya topik yang Tuhan berikan kepada saya berapa hari ini terus menulis tentang dia adalah Tuhan, he is the Lord, sekarang sudah episode keberapa itu? Keempat mungkin ya, karena apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semua supaya kita memiliki satu iman, iman di dalam iman ada pengharapan, dalam pengharapan kita akan melihat apa yang Tuhan, apa yang difirmankan itu terjadi Dia adalah Tuhan, kenapa perlu dikatakan dia adalah Tuhan? Sebab di dalam ketuhanannya, di dalam ketuhanannya kita akan lihat kalau berbicara tentang Tuhan itu berbicara tentang satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi, saya mau ingatkan kembali ketika berbicara tentang Tuhan maka kita melihat satu pribadi yang menciptakan alam semesta Ketika berbicara tentang Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi, yang kedua ketika berbicara tentang Tuhan maka dia adalah satu pribadi yang satu-satunya layak disembah Kemudian berikutnya ketika kita berbicara tentang Tuhan maka dia adalah pribadi yang berdaulat, artinya yang mempunyai keputusan, dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah pribadi yang layak disembah, kemudian dia adalah pribadi yang mempunyai keputusan Dan ketentunya keputusannya tidak akan pernah gagal, kalau dia merancang maka rancangannya itu tidak pernah gagal, rancangannya itu pasti tergenapi, dia adalah Tuhan yang memberikan masa depan Jadi roh kudus berbicara kepada saya, kita sebagai orang-orang yang percaya maka kita harus kembali mengingat atau menangkap lagi kefirman Tuhan bahwa pencipta langit dan bumi yang kita sembah dia adalah benar-benar Tuhan Dan kalau dia mau memperkenalkan kembali namanya, kembali dia mau memperkenalkan namanya di era sekarang ini, supaya tidak ada satupun yang tidak akan mengakui bahwa dia adalah Tuhan Setan saja gemetar ketika Tuhan menyatakan dirinya Nah di ayat-ayat yang kita sudah dapat dari beberapa hari lalu itu sebenarnya menegukan kita untuk kita berjalan terus apapun yang kita lalui, masalah yang kita lalui, persoalan yang kita hadapi Maka ketika kita percaya bahwa dia adalah Tuhan kita, maka kita pun harus yakin bahwa perjalanan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh dia Kemenangannya juga sudah disediakan oleh dia, masa depan sudah terjamin di dalam dia Ayat-ayat yang berbicara hal itu seperti kalau kita lihat ya di dalam Yesaya 42, ayat 8 dan 9 ini berbicara tentang Dia adalah Tuhan dan dia mempunyai masa depan yang harus tergenapi Sebab setiap firman yang dilepaskan itu berbicara tentang masa depan, itu berbicara tentang hari-hari yang kita selalui Firman yang diucapkan itu juga berbicara tentang keputusannya yang harus digenapi Nah kita lihat Yesaya 42, ayat 8 dan ayat 9 ini dia Aku ini Tuhan itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung Ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendakku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Haleluya sekali lagi Ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendakku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Mari saya beritahu lagi kepada kita semua Untuk kita pahami bahwa Ketika dia akan memperkenalkan dirinya lagi Bahwa dia adalah Tuhan Maka itu juga berbicara tentang kedaulatannya Di dalam kedaulatan itu adalah keputusan yang mutlak Rancangannya adalah keputusan yang mutlak Firmannya adalah keputusan yang mutlak Ketika dia berfirman itulah keputusan yang mutlak Ketika dia melepaskan firmannya Itu adalah perkataan seorang pencipta Satu pribadi yang disebut pencipta langit dan bumi Dan firmannya tepat, firmannya akurat Firmannya tidak bisa gagal Karena apa yang diucapkannya Itu adalah rancangannya Yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari Di ayat ini kita lihat dalam Yesa 42 ayat 8 dan 9 Berhubungan dengan ketuhanannya Itu berbicara tentang rancangan masa depan Perhatikan baik-baik Aku inilah Tuhan Itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemasyuranku berpatung Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan Sebelum hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Perhatikan baik-baik ketika dia berkata Aku ini Tuhan Itu juga berhubungan dengan hal-hal yang akan datang Itu berbicara tentang keputusannya Yang sudah direncanakannya Kemudian dilepaskannya Maka itu harus tergenapi Lalu kalau kita Dengar baik perkataan ini Kalau kita telah dimeteraikan Di dalam namanya Terpujilah dia Praise the Lord When we have been sealed With his name By his name Or with his name Kalau kita telah dimeteraikan dengan namanya Maka kita adalah orang-orang yang Penyataan jadi begini Ketika kita dimeteraikan dengan namanya Maka kita adalah orang-orang yang berhak Untuk layak Untuk menerima rancangannya yang ada di depan Rancangan yang ada di depan Tentunya adalah rancangan Yang membuat namanya dipermuliakan Dan kalau ini dia Kalau dosa pernah merusak kehidupan kita Kalau dosa pernah menghancurkan kehidupan kita Kalau dosa pernah membuat kita jadi kacau Maka ketika keputusan Tuhan diberitakan Di dalam keputusannya ada namanya disitu When he speaks There is his name Waktu dia berfirman Maka ada namanya disitu Maka ada kedaulatnya disitu Maka ada rancangannya juga disitu Lalu Oh my God Kalau kita telah dimeteraikan dengan namanya Tentunya Hasilnya adalah Pemulihan kembali Kalau setan pernah merusak kehidupan manusia Maka Tuhan lah Yang akan memulihkannya kembali Apalagi kita adalah orang-orang yang telah ditebus Telah dimeteraikan oleh namanya Saya mau kuatkan Anda Kita ada di hari-hari ini Menjelang Pasca ini Ini adalah momentum yang sangat luar biasa Momentum yang sebenarnya dinantikan oleh bangsa-bangsa We are in the momentum that actually nations have been longing and waiting for Kita ada di dalam waktu Dimana sebenarnya bangsa-bangsa sedang menantikan Keputusan Tuhan Yaitu supaya manusia Yang firmanya diberitakan Yang namanya diperkenalkan atasnya Maka bangsa-bangsa itu akan ditebus dan dipulihkan kembali Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan penebusan Rancangan Tuhan adalah rancangan pemulihan Anda harus tahu itu Kita harus tahu itu Keputusannya, rancangannya Alah rancangan penebusan Dan di dalam penebusan akan ada pemulihan disitu Dan itu harus terjadi Oh haleluya Satu ayat lagi ya Yesaim 46 ayat 10 Yesaim 46 ayat 10 Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian Dan dari zaman purba kala apa yang belum terlaksana Yang berkata Keputusanku akan sampai Dan segala kehendakku akan kulaksanakan Jadi kalau berbicara tentang keputusan Tuhan Dia sudah jauh-jauh berbicara tentang rancangannya Di dalam keputusannya Itulah ketuhanannya dinyatakan Sekali lagi Di dalam keputusannya Itulah ketuhanannya dinyatakan Di dalam ketuhanannya Di dalam keputusannya Rancangannya digenapi Maka kita bisa lihat ini Penebusan Dan pemulihan Itu dua hal yang kuat Penebusan Dan pemulihan Itulah yang dia mau nyatakan Kepada orang-orang Yang ditebus So haleluya Terpujilah Tuhan Kuatkan dan tegukanlah hatimu Kita tidak berjalan sendiri Di saat-saat Di mana Mungkin kita sedang menghadapi masalah Tapi kalau kita berjalan Sesuai dengan firmannya Kita berkata begini Aku sedang berjalan Di dalam jalan yang dia rancang Di mana jalan yang dia rancang Ada jalan yang menuju Kepada pemulihan yang utuh Sebab aku ditebus Setelah aku ditebus Maka restorasi Pemulihan itu Tersedia bagiku Dan aku mau berjalan Di dalamnya Kalau keuanganmu Hancur Maka penebusan Itu akan terjadi Dan pemulihan Di dalam keuangan Itu akan terjadi Kalau tubuhmu sakit Engkau sudah ditebus Oleh darahnya Kemudian engkau akan Dipulihkan kembali Sebab itulah Keputusan mutlak Oh haleluya Terpujilah Tuhan Ada orang-orang yang akan Mengalami manifestasi Penebusan Dan pemulihan Tapi juga ada bangsa Yang Tuhan tetapkan Untuk mengalami Penebusan Dan pemulihannya Wow Sangat luar biasa Inilah rancangan Tuhan Yang saya harus Beritakan kepada Anda Bukan Kata Yerimiyah 29-11 Bukan rancangan Kecelakaan Bukan rancangan Yang membuat Manusia itu Hancur berantakan Tapi rancangan Yang memulihkan Rancangan damai sejahtera Yang memberi hari depan Yang penuh Dengan harapan Itu Yerimiyah 29-11 Jadi Kita harus Pertetapkan hati Kita harus terus Ingatkan kepada Keluarga kita Ceritakan kepada Keluarga kita Bahwa kita adalah Orang-orang yang Ditebus Haleluya Maka kita akan Mengalami Perjalanan yang Tentunya berbeda Dengan orang-orang Yang di luar sana Maka itu nanti Akan ada Kesaksian Akan ada Kesaksian orang-orang Yang mengalami Tuhan Dan orang-orang Yang belum pernah mengalami Orang-orang yang sudah Mengenal namanya Dan orang-orang Yang belum mengenal namanya Dan orang-orang ini Yang mengalami Yang mengenal namanya Akan menjadi Saksi Bagi Orang-orang lain Apa itu? Bahwa dia Adalah Tuhan Dia Adalah Tuhan Bangsa-bangsa Akan melihat Bahwa dia Adalah Tuhan Haleluya Saya harus ingatkan Kepada anda semua Dimanapun anda berada Ketika firman ini Masuk dalam hidupmu Maka Tuhan akan Jadikan engkau Saksi Witness Saksi Bahwa dia Adalah Tuhan Ketika manusia Sudah terhimpit Sudah terjebak Di dalam kesalahan Cuma dia Yang sanggup Melepaskan kita Cuma dialah Yang mampu Memulihkan Karena itu Pertetapkanlah hatimu Kuatkan dan tegukanlah hatimu Sebab dia Sedang menyatakan Namanya Hari-hari ini Dia sedang menyatakan Kebesarannya Maka orang-orang Atau bangsa-bangsa Akan tahu Siapakah dia Koin Ada dua sisi Sisi satu Itu berbicara Tentang pemulihan Tapi sisi satu Itu menyingkapkan Semua hal-hal Yang menghalangi Menghimpit manusia Yaitu kebusukan Kebebrokan Penghalang-penghalang Saya mau beritahu kepada Anda Ketika Tuhan sedang memperkenalkan dirinya Ketika Tuhan sedang memuliakan namanya Maka akan ada penyingkapan Kejahatan-kejahatan Kita lihat Belakangan ini Semakin terbuka Kejahatan-kejahatan yang tersembunyi Itu sedang diekspos oleh dia Kejahatan yang ditutup dengan rapat It is being exposed Hallelujah Saya mau beritahu Kita lihat sekarang Kejahatan-kejahatan yang tersembunyi Yang rapi disusun Itu tersingkap Bukan hanya kejahatan-kejahatan yang ada Di sekeliling kita Tapi kejahatan-kejahatan yang juga berkedok Yang berkedok Saya harus katakan Yang berkedok kerohanian Yang berkedok pelayanan Itu sedang diungkapkan hari-hari ini Karena itu Karena namanya sedang diperkenalkan Oh Saya hanya punya saran buat orang-orang Yang terlibat di dalam Kejahatan-kejahatan yang terselubung Cepat-cepatlah kamu bertobat Sebab Tuhan sedang memperkenalkan namanya Ketika dia memperkenalkan namanya Semuanya Kebusukan itu terbongkar Kenapa? Ada nama Tuhan sedang datang Kemudian Di sisi lain Orang-orang yang sedang menanti-nantikan jawaban Orang-orang yang sedang menantikan pertolongan Itulah orang-orang yang akan mengalami pertolongan Orang-orang yang mengalami Pembelaan dari Tuhan Sebab namanya Sedang diperkenalkan Orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan Yang sedang menantikan terobosan Yang bersungguh-sungguh mencari dia Itulah orang-orang yang akan ditolong Saya melihat dengan jelas Dalam penglihatan Akan ada orang-orang yang dipromosi Bukan oleh kuat dan gagah mereka Bukan oleh kemampuan Bukan karena pengalaman mereka di masa lalu Tapi semata-mata Orang-orang itu akan dipromosi Ditolong karena mereka mencari dia Menanti-nantikan dia Terus dan berkata Aku mau mengenal engkau Maka orang-orang seperti ini Akan dimunculkan dan dipromosi Tapi hati-hati dengan orang yang menutup-nutupi Yang berusaha Melakukan hal-hal yang jahat Dengan berkedokan Seolah-olah pelayanan Saya lihat di dalam Apa yang Tuhan bukakan Karena namanya sedang diperkenalkan Jadi dia sedang menyingkapkan hal-hal yang busuk Tapi dia juga Sedang membelah Orang-orang yang butuh pertolongan Dia sedang memulihkan Orang-orang yang dalam keadaan bermasalah Ketika datang kepada Tuhan Berkata Tuhan Hanya Engkau lah Tuhan satu-satunya Itulah sudah ditolong Tetapi orang-orang yang Punya niat-niat yang tidak baik Yang sudah terjerat di dalam permainan Kuasa kegelapan Itu akan disingkapkan Disingkapkan Sebab namanya Sedang dimuliakan Sedang dikuduskannya kembali Dan berbahagialah Orang yang terus menjaga hatinya bersih Menjaga pikirannya bersih Dan berharap kepadanya Sebab itulah orang-orang yang akan dipermuliakan Yang akan dibela Yang akan mengalami pemulihan yang besar So, haleluya Jadi Buat Anda yang selalu menyaksikan live streaming Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Lihatlah ke depan Sebab rancangannya Atas kehidupan kita Itu adalah rancangan yang luar biasa Dan setiap masa depan yang kita nantikan Itu akan tergenapi Ketika kita terus mengikuti tuntunannya Ketika kita terus mengikuti firmannya Maka kita akan lihat Betapa dasyatnya Tuhan yang kita sembah itu Oh, haleluya Orang-orang yang lurus Orang-orang yang mungkin di Apa ya? Pakai istilah Orang Jakarta yang di nyinyir Yang di sindir Yang di fitnah Yang ya Kalau kita lihat Kenapa hoax sekarang terjadi di mana-mana Sebab kuasa kegelapan Berusaha mengintimidasi Dan melemahkan Tetapi saya berdiri disini Saya menyatakan kebenaran disini Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang berharap kepada Tuhan Yang menghormati Tuhan Yang hanya takut kepada nama Tuhan Yang hanya takut kepada pencipta langit dan bumi Itulah orang-orang yang dikenan Itu adalah orang-orang yang dibela Saya sudah melihat Ada perkenanan Kepada mereka Yang hanya mau hormat Kepada pencipta langit dan bumi Yang hanya menantikan dia Hari ini saya mau tegaskan Kita sedang memasuki Era Dimana namanya dipermuliakan Supaya bangsa-bangsa akan tahu Bahwa dia Adalah Tuhan Jadi kuatkan Teguhkanlah hatimu juga Ketika setiap hari Kita berjumpa bersama-sama For God The Lord Has a plan And purpose On every one of you On us On me Tuhan punya rancangan yang besar Buat Anda Dan buat kita semua Karena itu Teguhkanlah hatimu Kita akan melihat Mujizat yang besar Yang belum pernah terjadi Kita akan melihat Revival yang besar Yang belum pernah terjadi Kalau saya boleh katakan Kita akan melihat Revival yang belum pernah terjadi Sepanjang sejarah revival We are going to see Revivals Like never before In the history of revival We are going to see it Because we are in that movement We are in the season Where revivals like never before It's going to happen Kita akan melihat Revival besar Yang belum pernah terjadi Sepanjang sejarah revival Akan dimulai Kapan dimulai Ketika dia mulai Memperkenalkan dirinya Ketika dia mulai Menyatakan namanya Maka akan terjadi Sesuatu yang sangat besar Yaitu revival Yang besar dan luar biasa Even alam semesta The universe The creations They are longing For the Lord The name of the Lord Is going to be revealed And lifted again Alam semesta Seluruh makhluk ciptaan Tuhan Sedang menantikan Namanya Dipermuliakan lagi Sebab Tidak ada nama lain Yang melebihi namanya Hanya nama Tuhan Oh terpujilah dia Kekal selama-lamanya Karena itu berjalanlah Di dalam firmanya Berjalanlah di dalam kendaknya Berjalanlah di dalam keputusan Tuhan Sampaikan kepada keluarga mu Sampaikan kepada Teman-teman mu Yang kamu kasihi Yang anda tahu Bahwa ada kasih Tuhan Atas hidupmu Katakan begini Tuhan punya keputusan Atas hidupmu Tell your friends To your fellow workers That loves the Lord Tell them That the Lord Has a plan The Lord has a purpose On you Oh Tuhan punya rancangan Tuhan punya tujuan Maka rancangan Dan keputusannya Akan Sampaikan Sampaikan Itu dia Sekali lagi SMP 46-10 ini Yang memberitahukan Dari mulanya Hal yang kemudian Dan dari zaman purbakala Apa yang belum terlaksana Yang berkata Keputusanku Akan sampai Dan segala kendaku Akan kulaksanakan Sebab apa? Sebab dia Adalah Tuhan Because He is The Lord Haleluya Terpujilah namanya Kekal selama-lamanya Dan nama itu Sudah termaterai Dalam kehidupanmu Maka anda layak Untuk menerima Apa yang dia janjikan Glory Haleluya Selamat memasuki hari ini lagi Selamat bekerja lagi Ingat perjalananmu Pekerjaanmu Tuhan melihat engkau Dan berjalanlah Sesuai dengan firmanya Dan nantikanlah dia Dan dia akan melakukan Perbuatan yang ajaib Yang sangat luar biasa Sebab dia Adalah Tuhan Bagi manusia Mungkin sudah jalan buntu Tapi bagi dia Jalan itu selalu ada Sebab dia adalah jalan Dia adalah kebenaran Dia adalah hidup Dia adalah Tuhan Atas Seluruh ciptaan Bahkan dia adalah Tuhan Atas permasalahan Yang kita hadapi Jadi Kalau dia di atas Segala-galanya Maka tidak ada Yang tidak Tunduk kepadanya Semua Tunduk kepadanya Oh Haleluya Haleluya Maka itu Naikkan syukur Siapa dan berkata Aku mengucap syukur Kepadamu I'm blessed To have you As my Lord Aku diberkati Sebab aku mengenal Penciptaku Yang adalah Tuhan Atas semuanya Amen Diberkatilah engkau Diberkatilah keluargamu Diberkatilah usahamu Diberkatilah anak-anakmu Diberkatilah pekerjaanmu Diberkatilah kestubuhmu Diberkatilah keuanganmu Diberkatilah pelayananmu Diberkatilah hari ini Sebab hari ini Adalah harinya Tuhan God bless you all I love you I love you And I love you Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With this covenant Haleluya Amen Terpujilah engkau Tuhan Pencipta alam semesta Pencipta kami semua Dengan firman yang kami terima Pada hari ini Kami melangkap pasti Bahwa di dalam firmanmu Yaitu rancanganmu yang besar Disitu kami ada Dan permuliakanlah Namamu Bapak Kami memiliki saksi Bahwa engkau lah Tuhan We love you We love you And we love you Lord Haleluya Amen 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 Praise the Lord Wow Jalan terus Bersama dia Kita akan mengalami Perkara-perkara Yang ajaib Pembelaannya Sebab Dia Adalah Tuhan Amen Amin 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 Amin